Kita harus cerdas, kita harus banyak belajar, kita harus banyak berguru, kita harus banyak mengaplikasikan kecerdasan kita. Tetapi tidak bisa hanya dengan mengandalkan itu saja. Ya kali ini saya ingin sharing gitu ya. Ini banyak sebuah pertanyaan besar dan saya mendiskusikan ini baik dengan Pak Indah Sisyonan, baik dengan Bong Chandra dan beberapa nama yang lain dan juga pada saat saya menjadi motivator di sebuah perusahaan asuransi besar di Indonesia. Ada dua hal kalau kita harus memilih, kerja keras atau kerja cerdas, hard work or smart work, kerja keras atau kerja cerdas. Banyak orang terutama anak-anak muda, terutama para akademisi, oh kerja cerdas dong kalau mau sukses. Kerja keras, aduh kalau kita kerja keras terus, enggak pakai otak, ya enggak pakai apa ya, enggak pakai kepintaran, kita sulit gitu naiknya. Wah ada yang mengatakan kalau jadi tukang batu kan kerja keras itu jadi tukang batu terus tuh. Jadi kita harus cerdas biar kita melakukan lompatan-lompatan. Enggak perlu capek kalau kita cerdas, enggak perlu capek kalau kita cerdas kita akan sukses. Itu kata penganut mazhab kerja cerdas. Tetapi ada juga yang mengatakan termasuk Pak Yonan, mengatakan kerja keras. Dia mengatakan bahwa orang-orang hebat itu, orang-orang besar itu semuanya adalah pekerja keras. Pekerja keras. Semua, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk gitu ya, itu semuanya adalah pekerja keras. Mereka bekerjanya itu luar biasa. Ya Warren Buffet, saya juga melihat beberapa konglomerat Indonesia yang saya temui. Ada tidurnya jam 3 pagi, rutin tiap hari gitu. Ada tidurnya cuma 4 jam, 5 jam sehari. Bekerja keras, luar biasa. Siang dia memimpin perusahaan, malam dia main saham, memantau saham. Ya udah hampir subuh gitu, baru dia selesai. Ada yang nunggu subuh baru tidur ya. Dan dia agak bangun siang jam 9 dia kerja lagi. Saya melihat bahwa untuk sukses itu banyak mencontohkan harus kerja keras gitu. Tidak boleh hanya cerdas saja gitu. Jadi tapi ini tetap mempunyai dua pengikut yang sama kuatnya. Kerja keras atau kerja cerdas. Dan menurut saya, ya menurut saya yang paling benar itu. Terserah kalau menurut Anda. Apakah kerja cerdas atau kerja keras, Pak Elmi? Hard work or smart work? Dan ini jawaban saya. Hard work in a smart way. Berkerja keraslah dengan cara yang cerdas. Jadi artinya apa? Ini menggabungkan antara duanya. Jadi kita harus cerdas. Kita harus banyak belajar. Kita harus banyak berguru. Kita harus banyak mengaplikasikan kecerdasan kita. Tetapi tidak bisa hanya dengan mengandalkan itu saja. Untuk sukses kita harus bekerja keras. Mengejar mimpi. Ya terus belajar. Terus bertanya. Terus mencoba. Itulah yang ingin saya sampaikan. Dalam pengalaman hidup saya. Saya tidak pernah melihat orang sukses. Hanya dengan mengandalkan kecerdasannya saja. Dan kalaupun itu terjadi. Pasti itu tidak akan lama. Seorang juga mendapatkan level kecerdasan yang luar biasa. Dalam belajar. Dalam berbisnis. Pasti berasal dari upaya belajar keras. Bekerja keras. Berlatih keras. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan tentang hard work or smart work. Sekali lagi jawabannya adalah hard work in a smart way. Selamat mencoba. 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 Terima kasih.